Jadi ada dua cara Cara amannya adalah Dengan di running Cara pertama dengan di running Terus ini dibuka Amankan Trik cepatnya ya Cara membuka Cap radiator Ini cap radiator ya teman-teman Dalam kondisi panas Jadi ada dua cara Cara amannya adalah Dengan di running Cara pertama dengan di running Terus ini dibuka Maka Kondisi cap radiator ini Pasti tidak akan nyembur Coba pinjam termometernya Termo Temperaturgan Temperaturgan Sebentar ya Para disiapkan temperatur Termo gunnya Nah ini menggunakan termo gun Kita ukur temperaturnya Ini 76 Ini sudah hangat ini Hangat-hangat 76 Oke Jadi temperaturnya ini Sudah temperatur kerja Jadi lumayan panas disini Saya perhatikan tuh Tuh 180 derajat ya Kalau untuk yang muffler Berarti ini kondisinya panas Jadi cara membukanya adalah Yang pertama tadi kan dengan running Kalau running Otomatis terjadi sirkulasi Di dalam Tanky Cooling system Jika terjadi sirkulasi Berarti tidak ada pressure Pressernya kemana Dia akan Pressernya akan bersirkulasi Jadi itu Adalah cara pertama Dan untuk Cara kedua Itu dengan Membuka langsung Kondisi mati Seperti mati Seperti ini Ini Resikonya apa Disini akan Terjadi pressure Apa Seperti Terjadi pressure Ini Apa namanya Yang Yang Nanti akan Nyembur lah Jadi hati-hati Karena kondisinya panas Disini ada Dua Ada dua Ada dua Ada dua Jadi Lock pertama Satu Contohnya gini Ini kan Posisinya miring Kita putar dulu Sampai Posisinya miring Segini Ininya Disini Inilah Kondisinya Biar Kalau Kalau belum ada Suara mendesis Goncang-goncang Sedikit Agar Udara yang terjebak Di dalam sini Ini Ter Terilis Jadinya Udaranya Akan Terilis Apa ya Akan Udara Saat Rilis itu Itu membawa Air yang panas Uap air Sehingga Jadi Saat Dibuka Saat dibuka Putar gini Tidak usah Langsung Langsung Dibuka Jadi Biarkan dulu Digoncang-goncang dulu Nanti Kalau sudah Baru Kalau sudah Habis pressernya Baru dibuka Kedua Saya contohkan ya Bismillah Oke Ini step pertama Step pertama Step pertama Sebentar Lebih aman Agak Minggir Sedikit ya Sudah ini step pertama Step pertama ya teman-teman Goncang-goncang sedikit Tuh Nah itu Akhirnya tuh Akhirnya yang luar kan Ini membawa pressure Membawa pressure Ini Apa namanya Membawa pressure Wap air Jadi berpressure Sudah seginian aja dulu Ini panas ini Airnya panas ini Tuh Kalau sudah Sudah tidak ada pressure Baru langkah kedua Aduh panas ini Langkah kedua adalah Seperti ini Kan sudah Ini Sudah goyang Tapi aman Oke Lock kedua Adalah seperti ini Kita lanjutkan lagi Oke ini ke posisi gini ya Sekarang kita Ini belum bisa dilepas Sekarang kita lepas Agak tekan lagi Untuk release locknya Tuh Minggir Minggir Bunyi Masih bunyi Buat jaga-jaga Ini sepatu saya yang nahan Yang tidak nyembur Oke Pelan-pelan Untuk keselamatan sih Buat jaga-jaga Oke Ini kondisinya seperti ini Kita buka Ini aman Ini aman sudah Aman sudah Saya buka Sekarang Ini aman Tuh Oke ya Ini adalah Cara aman Kalau kondisi Engine mati Oke Oke Sekarang Kita akan coba Saat Engine nyala ya Membuka radiator ini Capnya Saat engine nyala Nanti berbeda Pasti akan Jadi Airnya hanya akan Ngalir Itu jauh Lebih aman Oke Kita coba sekarang Sudah lama tadi Sekitar 10 menitan running Sekarang kita coba Buka ya Satu Dua Ini free Yang lock pertama Sekarang lock kedua Angkat kita tekan Amat Sudah akan nyembur Tuh An Amat kan Trik cepatnya ya Kondisi Harus running Gak tau ya Cara Cara Apa Cara cepatnya Untuk Untuk Cara aman Cara aman Dan cepatnya Untuk Membuka Cap Dalam kondisi Biar Tidak berpressure Ini saat Tahan tadi kan Sudah tau sendiri kan Tidak ada Namanya Pressure Nyembur Jadi aman aja Buka lock pertama Langsung Lock kedua Nih Ini lock pertama Disini nanti Akan ketemu Lock kedua Oke Ini lah Simple kan Oke Demikian Oke demikian Tentang Cara Mengecek Tutorial Singkat Cara Membuka Cap Radiator Dalam kondisi Panas Ataupun Kondisi dingin Supaya teman-teman Tidak Tersembur Jadi Efeknya Tidak berbahaya Untuk teman-teman Semuanya Sampai jumpa Di lain kesempatan Jika ada Pertanyaan Silahkan komen Di kolom komentar Salam Alat Berat Sampai jumpa